Petualang Asmara, Jilip 20. Setelah mereka berdua memasuki kebun, Giyokeng berkata, Kun Leong, kau baik sekali tidak. Kun Leong memandang dengan mata melotot dibesarkan, mulut cemberut dan menegur, eh, berani kau menyebut namaku begitu saja? Kalau aku mengutukmu, kau bisa menjadi kelelawar. Habis, bukankah namamu Kun Leong? Siapa menyangkal? Akan tetapi kau juga tidak bisa menyangkal bahwa aku lebih tua daripada engkau dan tadipun kau sudah menyebutku koko. Kau bilang aku baik karena tidak membuka rahasiamu di depan ayah bundamu, akan tetapi beginikah balasannya? Kau menyebutku begitu saja seolah-olah kau yang lebih tua Kun Leong tidak marah sungguh-sungguh, hanya untuk menggoda saja karena dilihatnya bahwa darah ini masih lincah dan nakal. Ataukah barangkali aku tidak perlu membohong kepada supek? Untuk mengaku tentang pertemuan kita dahulu itu sekarang pun masih belum terlambat Kun Leong lalu membalikan tubuh seolah-olah hendak pergi menemui supeknya. Eh, eh, nanti dulu, Kun, eh, haha, Leong koko. Maafkan aku, aku terima salah. Biarlah aku menyebutmu koko. Nah, kau dengar. Koko, koko, koko. Kun Leong tertawa dan kembali ke depan darah itu yang sudah cemberut. Kau ceriwis dan manja sekali, ah, benci aku melihatmu. Urusan dulu itu hendak kau pakai untuk memeras aku selamanya ya? Awas kau, kalau keterlaluan sampai aku kehabisan kesabaran, sekali ini aku tidak hanya merobohkan engkau, tetapi akanku ketuk kepala gundulmu itu sampai retak. Wah, jangan marah, dong, moi-moi yang baik. Kau manis sekali, tahukah kau? Cantik bagaikan bidadari, seperti dalam dongeng yang pernah ku baca, tentang Dewi yang turun dari kahyangan melalui tangga pelangi. Kau mengejek ya? Sungguh mati disumpah tujuh kalipun mau. Kau memang cantik sekali, moi-moi. Bukan mengejek bukan apa, akan tetapi secara jujur. Biar aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau memang cantik, jelita. Hem, hem apa diokeng membentak, akan tetapi sebenarnya hatinya berdebar girang bukan main. Kalau lain orang yang memujinya seperti itu, apalagi kalau orang itu laki-laki, tentu akan dianggapnya kurang ajar dan bisa dibunuhnya. Akan tetapi sikap kun liong yang jujur dan sama sekali tidak menjilat itu mendatangkan kesan lain. Eh, aku hanya mau bilang bahwa, selama ini aku tidak pernah dapat melupakanmu, maka begitu tadi kau muncul, aku terus saja mengenalmu. Yang selalu terbayang olahku adalah, apa? Mengapa bicara putus-putus begitu? Jangan main gila, ya gila ke pura-pura marah untuk menutupi kegirangan dan kebanggaan hatinya. Yang tidak pernah ku lupakan adalah ketika kau dahulu menempiling kepalaku tiga kali. Hahaha. Merah kedua pipi darah itu. Dahulu itu dia sama sekali bukan menempiling, tetapi hanya menyentuh saja setelah dia ketakutan setengah mati. Aku pun tidak dapat lupa kepadamu, terutama, kepalamu. Gundul ini? Hahaha, memang di dunia tidak ada keduanya, ya? Gio Keng cemberut, lantas menjebikan bibirnya yang merah. Kau memang manja dan ceriwis sekali. Kau tadi bilang kalau mengutuk aku maka aku bisa menjadi kelelawar. Apa maksudmu? Kun Leong tertawa, tertawa bebas dan inilah yang menambah daya tarik pribadinya, tidak ada pura-pura, tidak ada penahanan diri, bebas dan wajar. Kau tahu bagaimana kalau kelelawar tidur? Kakinya tergantung, kepala di bawah, bukan? Nah, apabila kau berani kepada aku yang lebih tua, yang mesti kau panggil kakak, maka kau bisa kualat, seperti kelelawar tidur, kaki di atas kepala di bawah. Huh, Gio Keng menampar pundak Kun Leong, tamparan main-main, akan tetapi Kun Leong yang kena ditampar pundaknya mengaduh-aduh. Aduh, aduh. Eh, haha Gio Keng amat khawatir dan terbelalak. Aku tidak menggunakan sin kang, masa sakit? Kun Leong menghentikan aksinya kesakitan. Untunglah kau tidak mengerahkan tenaga, kalau demikian, bukankah aku akan menderita nyeli sekali? Gio Keng merasa dipermainkan dan mendongkol. Dasar Sinting. Kun Leong tertawa. Entah mengapa, biasanya aku tidak begini, moi-moi. Bila berada di dekatmu aku merasa gembira sekali dan ingin bersendagurau saja. Rasanya aku seperti mau bernyanyi-nyanyi, mau menari-nari. Engkau bisa gila kalau terus begini. Eh, haha, Kun Leong. Koko. Kenapa sih kau suka sekali disebut koko olahku? Tentu saja. Engkau anak tunggal, aku pun juga. Engkau tidak punya kakak, dan aku tidak punya adik, sudah sepatutnya. Ngawur. Aku bukan anak tunggal. Aku mempunyai seorang adik laki-laki bernama Chia Bun Ho, sekarang sudah 4 tahun usianya. Benarkah? Mana dia? Di rumah. Di Cien Lingsan. Hem, aku sampai lupa menceritakan kepadamu keadaan kami seperti di pesan ibu tadi. Gadis itu bersama Kun Leong duduk di atas bangku dan mulailah dia menceritakan keadaan keluarga Chia itu dengan singkat. Mendengar penuturan ini, Kun Leong teringat akan keadaan keluarganya sendiri. Seketika lenyaplah kegembiraannya bagai awan tipis yang ditiup angin. Wajahnya menjadi muram, matanya sayu dan dia mendadak menjadi pendiam. Perubahan 90 derajat, bumi langit, ini mengherankan Giyokeng yang telah selesai bercerita. Ih, haha, kau kenapa? Kok selam muram seperti lampu kehabisan minyak? Kelakar Giyokeng yang juga mempunyai watak lincah gembira itu tidak membuyarkan kedukaan hati Kun Leong. Aku teringat akan ayah bundaku. Sudah 10 tahun tidak berjumpa. Harapan terakhir di sini, akan tetapi mereka tak juga muncul. Aku khawatir sekali, jangan-jangan ada malapetaka menimpa mereka. Giyokeng mengerutkan alis, seketika dia pun tidak bernafsu untuk main-main lagi karena merasa turut khawatir dan berduka. Entah mengapa, menghadapi sikap Kun Leong yang tidak pura-pura, wajar dan seadanya itu, dia jadi mudah terseret. Kini dia merasa kasihan sekali dan tanpa disadarinya, tangannya memegang lengan Kun Leong sambil berkata, Ayah bundamu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, malapetaka apa yang dapat menimpa mereka? Tidak perlu khawatir, Leong ku. Ayuh, kau tidak tahu, moi-moi. Baru merulusan dengan pembesar rendah matai jin saja mereka sudah terpaksa harus menjadi pelarian. Dunia sudah kotor dengan pola tingkah manusia-manusia yang menyalahgunakan kedudukan atau kekuatannya. Sampai lama mereka terdiam dan sama sekali tidak sadar bahwa tangan kiri Giyokeng memegang lengan kanan Kun Leong dan ketika menjawab tadi Kun Leong menumpangkan tangan kirinya di atas punggung tangan kiri darah itu. Ih tiba-tiba Giyokeng merenggutkan tangannya dan meloncat berdiri, memandang Kun Leong dengan muka kemarahan. Loh, kenapa Kun Leong juga kaget, seketika kedukaannya buyar? Kenapa kau memegang tanganku? Hah tanda seru Kun Leong bengong, lalu teringat dan sesudah kedukaannya membuyar, dia tertawa geli dan sifatnya suka menggoda kembali timbul. Kau juga memegang lenganku sejak tadi tidak apa-apa, tetapi kalau aku memegang tanganmu sebentar saja, kau sudah mencak-mencak. Apakah tanganku kotor? Apakah bau Kun Leong lalu mencium telapak tangannya sendiri, lalu mengangguk-angguk dan berkata, memang bau. Huh? Pantas. Menjijikan, tangannya bau. Wangi. Bau wangi kataku. Tentu saja pantas, dan sama sekali tidak menjijikan. Bohong. Masa tanganmu bau wangi? Eh, haha, tidak percaya. Boleh cium sesukamu dia mengulur tangannya. Tidak sudi. Eh, haha, kenapakah seperti orang sinting menggoda aku? Bukankah kau mau memperlihatkan kudil ini dan ruang kesadaran kepadaku? Wah, sampai lupa kita. Bukan aku saja yang lupa, kau juga, jadi sama-sama. Mari. Mereka berjalan menuju ke bagian belakang kuil. Di situ amat sunyi karena semua Hwasyo sedang berkumpul di tempat upacara sembahyang, dan baru siap-siap untuk melakukan upacara memperabukan jenazah di tempat yang telah disediakan khusus, yaitu di sebuah puncak bukit. Mereka berjalan perlahan-lahan dan Kun Liong membawa gadis itu melihat-lihat ruangan perpustakaan, ruangan sembahyang dan bagian-bagian lain di dalam kuil besar itu yang memang sangat megah dan indah, juga tampak aneh bagi Giyokeng yang belum pernah melihatnya. Setelah mereka meninjau ruang kesadaran yang kini terbuka dan bukan menjadi tempat larangan lagi, hati Kun Liong terharu. Melihat kamar di mana dia hidup selama lima tahun bersama Tiong Pek Kos yang menimbulkan kenangan yang menggores kalbu. Giyokeng merasa ngeri mengenangkan betapa Kun Liong harus tinggal di dalam kamar itu selama lima tahun, apalagi Tiong Pek Kos yang yang telah bertapa di kamar itu selama dua puluh tahun. Seperti orang hukuman saja. Ia bergidik dan cepat-cepat mengajak Kun Liong meninjau tempat lain. Tampak asap mengebul di atas bukit di belakang kuil. Pembakaran jenazah telah dimulai, kata Kun Liong. Apakah kau tidak ingin menonton? Ayah bundamu dan semua tamu tentu ikut pergi ke tempat pembakaran. Giyokeng menggelengkan kepalanya. Apakah itu tontonan? Aku tidak suka melihat hal yang mengerikan itu. Lebih baik kita menunggu saja di sini. Kun Liong tidak berani memaksa walaupun hatinya ingin sekali turut menonton jenazah sukongnya di perabukan, takut kalau-kalau gadis ini menjadi marah. Dia merasa senang sekali berdekatan dan bercakap-cakap dengan darah ini. Hatinya terasa tenang dan sejuk nyaman. Mengapa manusia tidak bisa saling mengasihi seperti dia dan gadis itu dalam saat ini? Mengapa di mana-mana timbul permusuhan dan kebencian, menyebabkan maut seperti yang dialami oleh Tian Li Huesio? Baiklah kalau begitu. Memang benar pendapatmu bahwa pembakaran jenazah bukan tontonan, akan tetapi soalnya manusia selalu ingin melihat dan menonton hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Mari kita ke kebon belakang itu, disanalah para Huesio menanam sayur dan bercocok tanam. Ladang itu luas sekali dan dengan kagum giyokeng melihat segala macam sayur yang hidup subur gemuk berkat perawatan yang teliti. Mereka duduk di atas sebuah batu besar sambil menyegarkan matu dengan memandang sayur-sayuran yang kehijau-hijauan amat sedap dipandang mata. Kemoy, berapakah usiamu sekarang? Hem, menanyakan usia orang mau apa sih? Ah, jangan terlalu galak, Moy Moy. Kita adalah kakak adik misan seperguruan, aku adalah Piausu Hengmu, kakak misan seperguruan, dan engkau adalah Piausu Moiku, adik misan seperguruan, malah oleh ibumu lebih didekatkan lagi sehingga aku menyebutmu adik dan engkau menyebutku kakak. Apa salahnya bagi seorang kakak mengetahui usia adiknya? Aku berusia hampir 20 tahun, dan engkau tentu tidak lebih tua dari aku, biarpun aku ingat ibuku dulu mengatakan bahwa Putri Cia Supek lebih muda beberapa bulan dariku. Kalau sudah tahu begitu, mengapa bertanya lagi? Usiaku hanya lebih muda beberapa bulan, nah, berarti 19 tahun? Wah, sudah 19 tahun? Keng Moy, mengapa engkau belum menikah? Tentu sudah mempunyai tunangan, ya? Wuut, plak. Kun Leong tidak mau mengelak dan pipinya kena ditampar sampai terasa panas dan ada tanda merah-merah bekas tamparan itu di pipi kirinya. Ia mengelus pipinya dan berkata sambil tersenyum, Wah, engkau marah benar agaknya. Tamparanmu tidak seperti 5 tahun yang lalu. Agaknya Giyokeng menyesal juga sesudah menampar pemuda yang sama sekali tidak melawan maupun mengelak itu. Padahal sebagai seorang ahli silat, dia mengerti bahwa tamparannya yang biasa tadi tentu akan dapat mudah dihilangkan kalau Kun Leong mau. Dia cemberut, memandang tajam penuh selidik lalu bertanya, Agaknya engkau disuruh ayah dan ibu untuk membujukku, ya? Eh, Keng Moy, apa artinya ini? Kau melihat sendiri bahwa mereka tidak berkata apa-apa kepadaku, dan apa yang harus dibujuk? Pertanyaanku adalah wajar, keluar dari hatiku sendiri, apa sih salahnya bertanya begitu? Dan tiba-tiba Giyokeng menutupi muka dengan kedua tangan, menangis. Bingunglah Kun Leong. Sejenak dipandangnya muka yang bersembunyi di balik sepasang tangan itu, kemudian tanpa disadarinya dia menggaruk-garuk kepala gundulnya karena tidak dapat menemukan jawaban atas keandahan ini di dalam kepalanya. Adik Cia Giyokeng, mari kau tampar lagi aku, malah kau boleh pukul kepalaku akan tetapi jangan menangis. Maafkanlah kalau aku bermulut lancang. Memang aku seorang yang tolol dan kasar dan kurang ajar. Nah, ini, pukulah Kun Leong sudah mengulur leher mendekatkan kepalanya yang gundul. Giyokeng bukan seorang darah cengeng. Sama sekali bukan. Dia memiliki kekerasan hati luar biasa, berani dan galak seperti ibunya di waktu muda, akan tetapi dia pun lincah gembira dan pandai bicara seperti ayahnya pada waktu muda. Sebentar saja dia sudah dapat menguasai dirinya, menghapus air matanya dan ketika memandang kepala gundul yang dijulurkan seperti seekor kura-kura menjulurkan kepala itu, serta sikap Kun Leong yang minta maaf dan menyerahkan kepala untuk dipukul, kejengkelannya lenyap dan dia tersenyum, menggunakan telapak tangan dengan halus mendorong kepala Kun Leong. Tidak. Satu kali saja menampar kepalamu aku sudah kapok, jerah. Mendengar suara yang bening dan hangat itu Kun Leong mengangkat muka dan betapa girangnya melihat wajah itu sudah tersenyum lagi biarpun kedua pipinya masih basah air mata. Kini dia benar-benar bingung dan tidak mengerti. Gio Keng tersenyum lebar sebagai jawaban, kemudian berkata setelah menghela nafas panjang. Tadi aku memang menangis. Habis pertanyaanmu membuat aku jengkel sekali sih. Ayah dan ibuku selalu membujuk-bujuku untuk menikah. Alangkah menjengkelkan. Mereka marah karena pinangan yang puluhan kali datangnya selama beberapa tahun ini, semua ku tolak mentah-mentah. Kun Leong mengerutkan alisnya. Hem, kalau boleh aku bertanya, kenapa kau lakukan itu, Kengdoi? Tentu saja menolak pinangan merupakan hakmu, akan tetapi jika sampai berlarut-larut, bukankah engkau menyakitkan hati ayah bundamu? Yang mau kawin itu aku ataukah mereka tiba-tiba Gio Keng bertanya dengan nada keras dan pandang mata penuh tantangan, membuat Kun Leong terkesiap dan khawatir kalau-kalau membuat marah lagi. Eh, haha, tentu saja engkau. Kalau sudah jelas begitu, berarti ini urusanku dan aku sendiri yang akan menentukan. Engkau benar, moi-moi. Akan tetapi sampai kapan? Sampai aku mau dan, dan cocok. Apakah belum juga ada yang cocok? Gio Keng menunduk dengan muka merah, kemudian mengangkat muka secara tiba-tiba dan cemberut. Sudahlah, perlu apa membicarakan hal yang bukan-bukan? Kalau kau bisa menyerangku dengan pertanyaan tentang itu, agaknya engkau sendiri sudah kawin atau setidaknya tentu sudah bertunangan. Aku Kun Leong terbelalak dan menggaru kepalanya di belakang telinga kanan, sebuah kebiasaan yang tidak disadarinya. Siapakah orangnya yang sudi kepada seorang gundul macam aku? Hem, SSSTTT, Koko, lihat sana itu. Kun Leong mengangkat muka memandang ke arah kuil yang ditunjuk oleh Gio Keng. Tampak olehnya berkelebatnya bayangan beberapa orang di atas atap kuil. Ahaha, tentu bukan orang baik-baik kalau datang melalui atap. Aku harus menyelidiki ke sana setelah berkata demikian, Kun Leong meloncat dan berlari cepat sekali. Gio Keng terkejut, bukan terkejut karena adanya orang-orang yang disangka buruk itu, melainkan kaget menyaksikan gerakan Kun Leong yang demikian cepatnya. Leong ke, tunggu. Akan tetapi Kun Leong tidak memperlambat larinya karena dia teringat akan peristiwa lima tahun yang lalu ketika maling-maling menyerbu Xiao Lim Si dan berhasil melarikan dua buah benda pusaka. Saat itu, para tokoh Xiao Lim Pai sedang sibuk menghadiri upacara pembakaran jenazah, demikian pula para tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh besar. Sekarang kuil dalam keadaan kosong, hanya tinggal beberapa orang hwasyo pelayan dan kacung-kacung yang hanya mempunyai kepandaian rendah. Agaknya, kekosongan kuil ini sudah diperhitungkan oleh orang-orang jahat itu sehingga kini dijadikan kesempatan oleh mereka untuk melaksanakan niat buruk mereka. Dugaan Kun Leong tidak meleset sama sekali. Memang demikianlah, di antara para tamu terdapat serombongan orang-orang dari golongan hitam yang menyelunduk, dan mereka ini terdiri dari sepuluh orang yang merupakan orang-orang berkepandaian tinggi, yang tergabung dalam persekutuan pelayan KAU dan para anggota KWI Engpang. Karena telah diperhitungkan oleh para pimpinan persekutuan gelap itu bahwa amat sukar untuk menyerbu Xiao Lim Si yang kuat, apalagi pada saat sekarang setelah Xiao Lim Si pernah diseribu oleh orang-orang KWI Engpang lima tahun yang lalu, maka kaum sesat yang cerdik itu menggunakan siasat yang sangat berani ini. Mereka bahkan mengutus orang-orang yang dipercaya, mereka yang memiliki kepandaian tinggi akan tetapi belum dikenal oleh tokoh-tokoh Kang Ou, untuk menggunakan kesempatan selagi banyak tamu datang ke Xiao Lim Si untuk melakukan aksi mereka. Tentu saja mereka tidak berani berterang. Menghadapi para Hu Siu Xiao Lim Pai secara terang-terangan saja mereka merasa juri, apalagi pada saat di kuil itu berkumpul banyak sekali tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Tetapi mereka ini cerdik sekali, menggunakan kesempatan selagi semua Hu Siu dan para tamu tengah melakukan upacara pembakaran jenazah di bukit sebelah belakang kuil yang makan waktu sedikitnya 2 jam. Mereka meninggalkan rombongan tamu dan berpencar, lalu menyelundup ke dalam kuil. Jumlah mereka 10 orang, dan yang menjadi pemimpin penyerbuan ini ialah seorang pemuda berusia kurang lebih 23 tahun, tampan dan bermata liar, sikapnya seperti orang yang tidak warasotaknya. Akan tetapi, dia ini bukanlah orang sembarangan, oleh karena dia bukan lain adalah Hou Yang B.O., putera tunggal dari Bantok Cho A.O.W. Yang Kok, seorang di antara 5 datuk. Yang menjadi sasaran mereka adalah kamar pusaka. Bukan semata metu untuk mencuri pusaka-pusaka Siaw Lin Si, melainkan terutama sekali untuk mencari bokor emas milik Panglima The H.O.O. yang dijadikan perebutan. Sesudah mereka berunding, menurut perhitungan para datuk, besar sekali kemungkinan bahwa bokor emas itu kini berada di gedung pusaka Siaw Lin Si, karena kenyataan yang terakhir diketahui oleh Bu Leng Chi adalah bahwa bokor emas itu dibawa oleh seorang gocah yang ternyata adalah putera Yap Chong San, sedangkan Yap Chong San yang telah mereka bunuh 3 tahun yang lalu itu adalah seorang tokoh Siaw Lin Pai. Besar kemungkinannya bokor emas itu terjatuh ke tangan Yap Chong San, dan sebagai seorang tokoh Siaw Lin Pai mungkin saja bokor itu lalu diserahkan kepada Siaw Lin Pai untuk disimpan di Siaw Lin Si. Pikiran inilah yang membuat rombongan kaum sesat yang dipimpin O.O. Yang Bo Ho itu menggunakan kesempatan pelayatan itu untuk turun tangan. Pada waktu Kun Leong yang berlari cepat tiba di dalam kuil, dia sudah melihat apa yang dikhawatirkannya. Empat orang hwasyo pelayan rebah di sudut dalam keadaan lemas tak mampu bergerak karena telah tertotok. Kun Leong tidak membuang waktu lagi, cepat meloncat ke dalam lorong yang menuju ke bagian belakang dan langsung dia lari ke gudang pusaka. Akan tetapi baru saja dia tiba di ruangan tengah, tiba-tiba sinar merah menyambar dari kiri. Kun Leong cepat merendahkan diri berjongkok sehingga jarum-jarum merah yang kecil halus itu menyambar lewat di atas kepalanya. Ada sesuatu yang mengingatkannya ketika melihat sambaran-sambaran jarum merah itu. Cepat dia meloncat lagi, membalik ke kiri dan berhadapan dengan seorang pemuda yang menyeringai kepadanya. Kau Kun Leong teringat ketika melihat wajah tampan dengan mata liar berputaran itu. Kau Ooyang Bo wanak bantuk Cho Aung. Akan tetapi tentu saja Ooyang Bo tidak mengenal Kun Leong. Dahulu ketika dia dan ayahnya bertemu dengan Kun Leong, pemuda gundul ini baru berusia 10 tahun dan pada waktu itu belum gundul. Adapun Kun Leong dapat mengenal Ooyang Bo karena peristiwa itu menyebabkan kepalanya menjadi gundul, maka tentu saja wajah Ooyang Bo dan ayahnya selalu teringat olehnya. Jarum-jarum merah tadi bahkan menambah keyakinannya, karena justru jarum-jarum merah itulah yang menjadi sebagian penyebab kenapa kepalanya tidak mau tumbuh rambut. Mau apa kau datang ke dalam kuil Kun Leong membentak? Akan tetapi pemuda bermata liar itu berterlak, bunuh dia. Dan dari belakangnya muncullah 6 orang laki-laki yang serta merta maju menerjang, mengepung dan mengeroyok Kun Leong dengan senjata pedang dan golok. Eh ha ha eh ha, kalian orang-orang jahat. Kun Leong menggunakan kegesitan gerak tubuhnya mengelak ke kanan dan kiri. Dia tidak merasa khawatir menghadapi pengeroyokan 6 orang itu yang lalaupun semuanya menggunakan senjata, namun dia dapat melihat bahwa gerakan mereka itu masih terlalu lambat baginya dan dia akan dapat mengatasi mereka. Akan tetapi dia terkejut melihat bayangan Ooyang Bo melesat lantas lenyap dari situ melalui lorong yang menuju ke gudang pusaka. Ia hendak mengejar, akan tetapi 6 orang itu mengurungnya ketat dan menghujankan serangan ketubuhnya. Semenjak mempelajari ilmu dari Bun Hua Tosu dan Tiong Pek Kho Siang, Kun Leong belum pernah menggunakan ilmu-ilmunya itu dalam perkelahian yang sungguh-sungguh. Ketika dahulu sebelum digembleng sukongnya di ruang kesadaran, dia pernah menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari Bun Hua Tosu melawan Tia Gio Keng, akan tetapi dalam pertandingan yang dianggapnya main-main saja karena dia tidak menganggap Gio Keng sebagai orang jahat. Ketika beberapa hari yang lalu dia mengadu tenaga dengan utusan Panglima DHO, juga pertandingan itu bukan sungguh-sungguh, apalagi ketika melawan Tiohok Guan, hanya sekedar mengadu tenaga saja dan keburu dilerai oleh Tian Kek Kho Siu. Sekarang gak merasa ragu-ragu. Kalau saja dia mau, banyak sudah dia melihat lowongan untuk merobohkan enam orang itu. Akan tetapi dia sebetulnya paling tidak suka memukul orang, bahkan agak benci dengan permusuhan dan perkelahian yang dianggapnya tidak menyenangkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang kejam. Akan tetapi sekarang dia diserang oleh empat batang pedang serta dua buah golok yang semuanya menyerang untuk mencabut nyawanya. Tentu saja dia harus mempertahankan dan melindungi tubuhnya dari bahaya terkena bacokan atau tusukan. Dia masih ragu-ragu bagaimana dapat menghentikan enam orang pengeroyuknya itu tanpa membuat mereka menderita luka berat. Kalian orang-orang tolol, kalau ketahuan para suhu, kalian akan celaka. Lebih baik lekas pergi melarikan diri sebelum terlambat dia mencoba mengusir mereka dengan kata-kata nasihat. Tentu saja dia malah ditertawakan karena enam orang itu memandang ringan kepadanya. Pemuda gundul itu hanya mengelap ke sana-sini, biarpun gerakannya cepat sekali sukar diserang, akan tetapi hal itu hanya menandakan bahwa pemuda gundul atau yang mereka sangka hosyo muda ini ketakutan. Serangan mereka makin gencar dan hebat sehingga enam batang senjata tajam itu menjadi sinar yang bergulung-gulung menyilaukan mata, menyambar-nyambar ke arah bayangan Kun Liong yang berlomcatan ke sana-sini. Aih! Liongku! Jeritan Giyokeng! Pucat wajah Kun Liong mendengar jeritan itu karena dia tahu bahwa darah itu tentu terancam bahaya. Jeritan itu terdengar dari arah belakang, dan teringatlah dia bahwa pada saat tadi mengajak gadis itu berkeliling, dia tidak memberitahu bahwa di dalam kubil itu banyak dipasangi jebakan-jebakan rahasia untuk menjaga keamanan kubil itu kalau-kalau dimasuki orang jahat. Karena mengkhawatirkan Giyokeng, Kun Liong tak peduli lagi. Kaki tangannya bergerak sehingga enam batang senjata itu terlempar berterbangan diikuti robohnya enam orang itu yang mengadu-adu karena sedikitnya mereka menderita tulang patah terkena ketukan jari tangan Kun Liong dan perut mulas oleh hujung kaki pemuda gundul itu. Kun Liong tidak mempedulikan mereka, langsung melomcat dan lari melalui lorong ke arah Giyokeng tadi. Suara Giyokeng terdengar lagi, kini dari dalam kamar perpustakaan. Maling keparat akan tetapi disusul suara terbatuk-batuk darah itu. Ketika Kun Liong sampai di dalam kamar perpustakaan, dia melihat bayangan Owi yang boh berlari keluar. Bukan main kagetnya hati Kun Liong ketika dia meloncat ke dalam karena hidungnya segera bertemu dengan bau yang harum aneh menyesakan nafas. Tanulah dia bahwa disitu ada hawa beracun dan tampak olehnya asap hitam mengepul dari lubang di tengah ruang perpustakaan itu. Lubang jebakan. Sudah terbuka dan dari dalam lubang mengepul asap beracun. Selaka, tentu Giyokeng yang terjebak oleh alat rahasia disitu dan, dia tidak mau berpikir lagi, langsung dia meloncat turun ke dalam lubang yang gelap itu dari mana keluar asap hitam. Dengan menahan nafas seperti yang diajarkan oleh Mendiang Tiong Pek Kho Siang, Kun Liong mempergunakan ginkang sehingga dengan ringannya dia melayang turun ke dalam jebakan yang berupa sumur sedalam 4 meter dan tertutup oleh lantai yang dipasangi jebakan. Samar-samar dia melihat bayangan tubuh rebah miring. Melihat rambut yang panjang terurai itu, dia tidak ragu-ragu lagi. Diangkatnya tubuh Giyokeng yang tidak dapat bergerak itu, dipondongnya kemudian dia pun meloncat ke atas sambil mengerahkan singkangnya. Tanpa pengerahan singkang yang kuat, amatlah sulit meloncati sumur sempit sedalam 4 meter dan masih memondong tubuh secorang gadis lagi. Pada saat dia melayang naik, terdengar suara di atas sumur. Bakar saja. Dan semua berkumpul di gudang pusaka. Pada waktu tubuh Kun Liong sudah tiba di dalam kamar perpustakaan, dengan marah dia melihat api telah membakar meja dan pintu. Ditendangnya meja itu, dan dua orang yang sedang membakar bakar kertas dia robohkan dengan dua kali tendangan kakinya hingga mereka terlempar dan apinya padam. Melihat seorang penjahat lainnya melarikan diri melalui pintu belakang, dia tidak mengejar melainkan meloncat ke depan di mana seorang penjahat lain sedang berusaha membakar pintu. Daun pintu itu sudah terbakar dan didorong menutup dari luar. Berak. Aung. Sambil memondong tubuh Giyokeng, Kun Liong menerjang daun pintu itu. Daun pintu bobol dan terlepas, menimpa penjahat yang berdiri di luar sehingga penjahat itu berteriak-teriak karena rambut dan sebagian pakaiannya terbakar. Kun Liong berlari terus. Tubuh Giyokeng masih dipondongnya, hatinya gelisah melihat gadis itu seperti orang mati, akan tetapi dia juga gelisah memikirkan betapa penjahat-penjahat itu tentu merampok gudang pusaka. Maka sambil memondong Giyokeng, larilah dia ke arah gedung pusaka. Hatinya lega karena dia mendengar teriakan-teriakan dari atas bukit di belakang kuil, tanda bahwa peristiwa itu sudah ketahuan dan sebentar lagi tentu bala bantuan datang. Agaknya hal ini diketahui pula oleh kawanan penjahat. Buktinya ketika Kun Liong tiba di gudang pusaka yang daun pintunya telah terbuka besar, dia melihat bayangan-bayangan para penjahat itu berkelebatan melarikan diri sambil menggendong teman-teman mereka yang terluka. Dia tidak mempedulikan mereka lagi karena sibuk memeriksa Giyokeng yang dibawanya ke dalam taman. Direbahkannya tubuh Giyokeng ke atas bangku taman. Wajah darah itu pucat dan matanya terpejam, napasnya terhenti. Kun Liong cepat memeriksa nadi pergelangan tangan. Ketukan nadi terasa lemah sekali, seolah-olah sebentar lagi terhenti. Ditempatkannya telinga di dada gadis itu, disentuhnya bibir dan cuping hidung. Tidak ada pernapasan. Selaka, kalau gadis itu tidak cepat-cepat dapat bernapas kembali, tentu takkan tertolong lagi. Soal keracunan, mudah dan dapat diobati kelak, yang terpenting sekarang haruslah diusahakan agar supaya Giyokeng dapat bernapas lagi. Tidak ada care lain kecuali yang diketahuinya dari pelajaran yang diterima dari ibunya dahulu. Tanpa ragu-ragu lagi Kun Liong menggunakan jari tangannya, memaksa mulut Giyokeng terbuka, kemudian menjilat dan menutupi kedua lubang hidung yang kecil itu dan dia pun menunduk. Ditutupnya mulut yang telah dibukanya itu dengan mulutnya sendiri kemudian ditiupnya, mengerahkan hawa murni hingga tiupannya kuat. Terasa olehnya betapa dada darah itu membusung. Dilepasnya mulutnya dan dilepaskannya pula hidung darah itu untuk memberi jalan agar hawa yang sudah ditiupkannya itu dapat mengalir keluar. Kemudian dia ulanginya lagi sampai berkali-kali. Saking gelisahnya dan karena seluruh perhatiannya dicurahkan kepada Giyokeng, Kun Liong sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu dua sosok bayangan berkelebat dan ayah bunda darah itu telah berdiri tak jauh di sebelah belakangnya. Biau Weng terbelalak, tubuhnya telah bergerak hendak mendorong pergi Kun Liong, akan tetapi Keng Hang memegang lengannya dan menaruh terunjuk di bibir. Biau Weng yang mengira bahwa pemuda gundul itu melakukan penghinaan dan perbuatan kotor atas diri putrinya, menjadi heran dan dengan matel, terbelalak memandang. Sekali lagi Kun Liong menempelkan mulutnya di mulut Giyokeng, penuh harapan karena walaupun tersengal-sengal, darah itu sudah mulai bernapas. Ditiupkannya hawa murni ke dalam dada Giyokeng, lalu dilepaskannya mulutnya. Giyokeng bernapas terengah-engah, kemudian mengeluh dan tubuhnya bergerak. Bukan main girangnya hati Kun Liong. Keng Moi. Keng Moi, sadarlah. Ah, kau, kau tentu keracunan. Bedebah-bedebah itu. Giyokeng membuka matanya, tetapi merasa pening sehingga menutupkannya kembali. Liong ke, mana maling-maling itu? Mereka sudah melarikan diri. Sayang aku tidak. Dia membalikan tubuh dan terkejut melihat Keng Hang dan Biau Weng telah berdiri di situ. Otak di dalam kepala gundul yang dapat bekerja cepat itu segera teringat kera dia menolong gadis itu dan seketika mukanya berubah merah, jantungnya berdebar tegang karena tentu orang tua gadis itu akan marah sekali. Akan tetapi Biau Weng segera menghampiri puterinya dan membangunkannya. Kau telah menyedot banyak hawa beracun. Aku tadi mengejar Liong Koko ketika kami melihat berkelebatnya orang-orang jahat. Aku segera masuk ke kamar perpustakaan, akan tetapi begitu meloncat ke tengah kamar itu, lantainya terjeblos dan aku terguling ke dalam sumur. Sebelum sempat meloncat keluar, ada yang melempar sesuatu ke dalam sumur, baunya wangi dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Untung kun Liong menolongmu. Sudahlah, mari ku bantu engkau membersihkan isi dada dan paru-parumu, Biau Weng berkata. Ibu dan anak itu lalu duduk bersilah. Biau Weng di belakang anaknya, menempelkan kedua telapak tangan pada punggung gadis itu yang mengatur napasnya, menyedot hawa murni untuk mengusir sisa-sisa hawa beracun dari dalam dadanya. Keng Hong dan Kun Liong lalu menghampiri para Hwesyo yang mengadakan pemeriksaan. Tian Kek Hwesyo menarik napas panjang. Untung kebakaran di ruangan perpustakaan tidak melenyapkan kitab-kitab penting, dan heran sekali. Tidak ada pusaka yang lenyap biarpun keadaannya kacau balau. Agaknya mereka mencari sesuatu, tetapi mereka tidak menemukan yang mereka cari. Betapapun juga, untuk yang kedua kalinya, sahabat muda Yab Kun Liong kembali menyelamatkan Xiao Lim Si. Ahaha, lociampu harap jangan bersikap sungkan. Bukankah Teocu adalah orang sendiri? Bahkan dua buah benda pusaka yang dulu tercuri belum dapat Teocu cari. Teocu sendiri tidak mengerti kenapa mereka tadi datang memikin ribut dan tidak tahu apa yang dicari, akan tetapi Teocu mengenal yang memimpin para perampok tadi. Semua orang memandang kepada Kun Liong. Benarkah hal itu, Liong Ji, anak Liong? Kau mengenal pemimpin mereka tanya kenghang kagum, bangga dan heran melihat putra sahabat baiknya ini yang selain wujudnya aneh karena kepala gundulnya, ternyata banyak mengalami hal aneh-aneh. Pertama dia diambil murid Gun Hua Tosu, kedua digembleng sukongnya sendiri, dan kini mengenal pimpinan para perusuh itu, pada saat tidak ada orang lain yang dapat mengenalnya. Teocu pernah berjumpa dengan dia sepuluh tahun yang lalu, supek. Dia itulah yang dulu menyerang Teocu dengan jarum merah sehingga kepala Teocu tidak mau tumbuh rambut lagi. Dia adalah Hou Liyang Bo, putra dari Bantok Choa Ong Hou Liyang Ko. Tentu saja semua orang terkejut mendengar ini. Omi Tohut Sekarang kaum susat sudah berani memusuhi Xiao Lin Pai Tian Kek Hwasyo berkata nyaring, Sute Tian Li Hwasyo terbunuh, dan kini bahkan kuil Xiao Lin si diserbu perampok. Kita harus mempersiapkan diri kata-kata terakhir ini ditujukan kepada para anak murid Xiao Lin Pai. Kun Liyong segera melangkah maju dan berkata, Locian Pual, Teocu sudah menyanggupi tugas untuk mencari serta mengembalikan dua buah pusaka yang dahulu tercuri. Juga Teocu sudah menyanggupi untuk menyelidiki tentang kematian Tian Li Lo Suhu. Biarlah sekarang Teocu berjanji akan mencari Hou Yang Bo dan menyelidiki apa yang dicarinya di kuil itu sehingga dia dan kaki tangannya menimbulkan kekacauan. Omi Tohut, tidak percuma Mendi Yang Suhu mengangkatmu menjadi ahli waris tunggal, Yap Si Chu. Xiao Lin Pai telah banyak menerima budi dan tidak akan melupakan budi itu. Teocu tidak mau menganggapnya sebagai budi, karena bukankah Teocu juga menerima kebaikan dari Mendi Yang Sukong? Lagi pula, Teocu tidak mempunyai pekerjaan tertentu dan akan berkelana mencari ayah dan ibu, maka sekalian Teocu dapat melakukan semua tugas itu. Para Hwesio Xiao Lin Si sibuk membereskan serta memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kebakaran itu, para tamu sudah mengundurkan diri dan berpamit. Kun Leong juga berangkat menunaikan tugasnya, ditemani oleh Tia Keng Hong. Engkau pulanglah lebih dahulu bersama Gio Keng, pendekar sakti ini berkata kepada istrinya, aku akan membantu Kun Leong mencari orang tuanya. Demikianlah, Kun Leong dan Keng Hong meninggalkan kuil Xiao Lin Si, ada pun Biao Leng mengajak Gio Keng pulang ke Chin Ling San karena darah itu masih perlu beristirahat dan minum obat. Tia Gio Keng masih merasa penasaran sekali karena dia tidak diberi kesempatan memperlihatkan kepandainya di kuil Xiao Lin Si itu, karena sebelum dia sempat menyerang para penjahat, dia sudah terjeblos ke dalam perangkap rahasia dan dipaksa pingsan akibat lemparan benda meledak yang mengandung hawa beracun oleh seorang di antara penjahat. Leong ke, kalau kau bertemu dengan Ouyang, siapa tadi namanya? Ouyang Bong, jawab Kun Leong. Kalau kau bertemu dengan dia, jangan kau bunuh dia. Mengapa Kun Leong bertanya heran? Aku tidak berniat membunuh siapa-siapa, hanya ingin bertanya mengapa dia mengacau Xiao Lin Si dan apa yang dicarinya. Bagian kulah untuk membunuhnya kata darah itu. Sebaiknya kita pergi ke Cheng Tu untuk melakukan penyelidikan, di tengah jalan Keng Hong berkata kepada Kun Leong. Kun Leong menoleh dan memandang wajah tampan dan berwibawa itu. Maka bertanyalah dia, pertanyaan yang sudah ditahannya sejak mereka meninggalkan Xiao Lin Si. Supek, kalau boleh Teo Chu bertanya, dengan menemani Teo Chu dalam perjalanan ini, apakah yang Supek kehendaki? Tia Keng Hong menoleh, memandang dan mengangkat alisnya yang tebal. Maaf, Supek. Teo Chu merasa yakin bahwa ada sesuatu yang hendak Supek sampaikan kepada Teo Chu. Kini pandang mata pendekar sakti itu menjadi terheran-heran dan bertanyalah dia dengan kekaguman yang tidak disembunyikannya. Kun Leong, bagaimana engkau bisa menduga demikian? Supek dan Supek Bo pernah mencari ayah dan ibu tanpa hasil, demikian pula Teo Chu. Sekarang pun Teo Chu hanya mencari dengan mengawur karena memang tidak ada yang mengetahui di mana adanya mereka. Apabila memang Supek hendak mencari mereka, karena kita sama-sama tidak tahu, tentu lebih baik kalau berpencar. Akan tetapi Supek menemani Teo Chu, berarti bahwa Supek menyembunyikan niat lain. Dugaan ini akan selalu membayangi Teo Chu kalau belum Supek jelaskan. Keng Hong tersenyum dan mengangguk-angguk. Engkau amat cerdik dan jujur. Memang demikianlah. Mendengar betapa pencuri pusaka Siaulim si mungkin adalah orang-orang KWI Engpang, dan kini mendengar pula bahwa penyerbu kuil itu adalah putra Bantok Cho Aong, maka engkau yang bertugas mencarinya berarti akan berhadapan dengan para datuk kaum sesat yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Sedangkan ayah bundamu pun belum diketahui ke mana perginya, bila engkau sebagai putra tunggalnya terancam bahaya, bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Aku akan membantumu menghadapi mereka, itulah tujuanku menemanimu sekarang. Dan apabila kita beruntung bertemu dengan orang tuamu, aku pun ingin sekali bicara dengan mereka, tentu saja Keng Hang tidak mengaku bahwa dia akan bicara tentang perjodohan putrinya. Kun Leong segera membungkuk dengan hormat. Terima kasih banyak atas perhatian dan pembelaan supek terhadap teo cu. Akan tetapi, supek. Tugas ini sudah teo cu sanggupi, mana teo cu berani membawa-bawa supek apalagi melibatkan diri supek? Supek adalah seorang ketua yang terhormat dan terkenal, kalau sampai pusaka-pusaka Siaul Impai didapatkan kembali dengan mengandalkan tenaga bantuan supek, bukankah hal itu akan membuat Siaul Impai menjadi tertawaan orang? Tentu Siaul Impai dianggap lemah dan hanya berani minta bantuan seorang sakti seperti supek. Berbeda lagi dengan teo cu. Teo cu sama sekali tidak terkenal, dan teo cu juga murid dari Sukong, apalagi ayah teo cu pun murid Siaul Impai. Sudah sepatutnya jika teo cu mewakili Siaul Impai menghadapi para pencuri. Penghang memandang dengan macu bersinar dan wajah berseri-seri. Dia kagum kepada pemuda gundul itu. Biarpun belum dia saksikan, namun agaknya kepandayan Kun Leong tentu tinggi. Wajahnya tampan meskipun kepalanya gundul, dan pandangannya jauh dan luas, wataknya pemberani, cerdik dan jujur sehingga terhadap dia berani pula berbicara terang-terangan seperti itu tanpa takut menyinggung perasaan. Soal kepandayan, dapat dia selidiki kelak, biarpun agaknya tak mungkin kalau murid Bun Watosu dan Tiong Pekos yang tidak lihai. Hanya ada dua hal yang masih meragukan hati pendekar sakti ini. Apakah pemuda ini memang patut menjadi jodoh putrinya, yaitu pertama sikap lunak Kun Leong yang tidak hanya dinyatakan dengan mulut bahwa dia tidak suka melukai orang, juga dinyatakan dalam peristiwa keributan di Siaulim Si. Kun Leong berhasil menolong Jiokeng dari dalam sumur, tapi mengapa dia tidak dapat menangkap seorang pun dari para perampok itu? Hal kedua adalah care pengobatan yang dilakukan Kun Leong terhadap Jiokeng. Biarpun meniupkan hawa dari mulut ke mulut merupakan pertolongan darurat, akan tetapi kenapa berani lancang melakukannya dan tidak memberitahu kepada dia atau istrinya lebih dulu? Pandanganmu memang tepat, Kun Leong. Aku hanya bertindak karena kekhawatiranku terhadap tugasmu yang berat. Akan tetapi sedikitnya aku harus melihat dulu sampai di mana tingkat kepandayanmu, apakah kiranya sudah cukup kuat untuk dapat menghadapi datuk-datuk kaum sesat seperti mereka? Jika diperlukan, aku dapat melatihmu beberapa macam ilmu sebagai bekal. Terima kasih atas kebaikan supek. Tapi Teocu bukan bermaksud untuk menghadapi para datuk itu dalam pertandingan atau permusuhan. Teocu hanya akan minta kembali pusaka dan mereka tentu akan melihat muka para pimpinan Siaulim Pai untuk mengembalikan pusaka-pusaka dengan baik. Ada pun Owi yang bawakan Teocu tanya, apa yang dicari di Siaulim si? Berkerut kedua alis pendekar sakti itu. Kembali pemuda yang mengagumkan hatinya itu mengemukakan pendapat yang mengecewakan, yang dianggapnya sebagai pencerminan watak penakut. Hem, Kun Leong. Engkau bersusah payah mempelajari ilmu silat, terutama sekali lima tahun di ruang kesadaran bersama mendiang sukongmu, sesungguhnya hendak kau pergunakan untuk apakah ilmu-ilmu itu? Tentu saja untuk, untuk kesehatan, dan untuk menjaga diri, supek. Menjaga diri dari apa? Dari kesukaran-kesukaran yang menimpa tubuh Teocu ini. Dari serangan binatang buas, manusia-manusia yang suka menggunakan ilmu untuk menindas dan lain-lain. Dan kau tidak akan memukul orang, biarpun orang itu jahat terhadapmu. Kalau bisa, sedapat mungkin Teocu tak akan menggunakan ilmu silat untuk menyerang orang lain, hanya untuk mempertahankan diri. Bukan karena kau takut. Tidak, supek. Nah, kalau begitu aku hendak menyerangmu. Hendak ku lihat sampai di mana engkau dapat mempertahankan dirimu. Bukan main kagetnya Kun Leong mendengar ini. Tapi, supek. Awas Keng Hang sudah berseru nyaring dan menyerang dengan tamparan ke arah kepala yang gundul ini. Kun Leong merasa betapa ada angin dasyat menyambar. Meski tangan itu masih jauh, sudah terasa angin pukulannya, membuat kulit kepala yang kena sambar terasa dingin. Cepat dia secara otomatis menundukkan kepalanya dan menyelingap ke kiri. Keng Hang telah melanjutkan serangannya dengan pukulan-pukulan dasyat dan datang bertubi-tubi yang setiap pukulan mengeluarkan angin dasyat.